Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan Raja Iblis Muzan melawan seluruh korps pemburu Iblis Ark Matahari Terbit. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada chapter 184, setelah Nakime dikendalikan oleh Yushiro, Yushiro pun mendorong keluar Tanjiro dan yang lainnya bersamaan dengan Muzan keluar dari Kastil Infinity. Di sini Yushiro dan yang lainnya berhasil membuat Muzan berada di luar di tengah kota karena matahari terbit satu setengah jam lagi. Lalu, kiria pengganti ayahnya Kagaya Ubu Yashiki pun masih merasa ragu. Di sisi lain pertarungan di tengah kota, seluruh pemburu Iblis yang terdorong keluar pun mendapat informasi bahwa matahari akan terbit satu setengah jam lagi. Mendengar berita tersebut, Tanjiro merasa kalau waktu yang dibutuhkan untuk menahan Muzan masih cukup lama. Di sisi lain agak jauh dari Tanjiro di tempat para hasira, Muzan pun bangkit dari puing-puing bangunan dari tempat itu. Muzan langsung mulai pertarungannya dengan para hasira lainnya yang berada di dekatnya, yaitu Giyu, Obane, dan Mitsuri. Tapi sayangnya para hasira pun tetap gagal melukai Muzan dengan tekniknya, sehingga membuat para pasukan Iblis datang mengorbankan nyawanya menyelamatkan tiga hasira tersebut. Di sisi lain, Tanjiro yang ingin ikut bergabung pertarungan, tiba-tiba terluka akibat racun pada serangan Muzan sebelumnya yang mengenai matanya, hingga membuatnya sekarat dengan sebelah mukanya yang tertutup oleh daging tumbuh. Di sisi lain, para hasira yang melihat hal itu terkejut, dan saat itu Muzan menganggap kalau nyawa Tanjiro sudah tamat akibat darah beracun miliknya yang masuk melalui serangannya. Lalu, pada chapter 185, di markas terbaru, Nezuko pun terbangun dari tidurnya dan pergi berlari mencari Tanjiro dengan merasakan petunjuk dari ayahnya. Dia merasa kalau ayahnya menyuruh untuk melindungi Tanjiro yang sedang kesusahan. Saat Nezuko kabur dari markas, Kirya yang merasa mendengar nasihat ayahnya pun menyuruh yang lainnya untuk tak mengejarnya. Lalu di tengah kota, saat Tanjiro yang sekarat tak sadarkan diri, ketiga hasira pun terus melanjutkan pertarungannya melawan Muzan. Dan saat mereka kewalahan terkena serangan Muzan, dua hasira lainnya, Giyome dan Sanemi pun datang membantu, hingga Sanemi melakukan triknya untuk membakar Muzan. Di sisi lain agak jauh dari pertempuran, Giyu yang melihat Murata, dia pun menyuruhnya untuk mengobati Tanjiro. Saat Murata membawanya ke tempat aman untuk diobati, di alam bawah sadar Tanjiro ternyata dia sedang memimpikan dirinya di dalam tubuh leluhurnya di masa lalu. Dan pada chapter 186, pada mimpi masa lalu leluhurnya, Tanjiro pun merasa bingung. Dan saat dia melihat Yorichi, sang pengguna pernafasan pertama, dia terkejut. Di dunia nyata, Murata yang sedang menolong Tanjiro tiba-tiba disuruh temannya untuk membantunya menyelamatkan Yushiro dari puing-puing bangunan, agar Yushiro bisa mengobati Tanjiro. Kemudian kembali ke mimpi Tanjiro, disini tubuhnya tiba-tiba berbicara sendiri kepada Yorichi. Tanjiro langsung sadar kalau dirinya sedang berada di dalam tubuh leluhurnya. Yorichi menceritakan masa lalunya mulai dari kenangan ibunya yang baik, ayahnya yang keras, serta kakaknya Michikatsu atau Kokushibo yang perhatian kepadanya. Dia menjelaskan bahwa saat kematian ibunya, dia tidak pergi menjadi biksu, dan entah kenapa Yorichi pergi berlari tanpa arah tujuan sepanjang hari sepanjang malam tanpa lelah sama sekali. Dan di perjalanannya, di gunung, di pesawahan dia bertemu dengan anak perempuan sebatang kara, karena sama-sama kesepian mereka berdua pun saling berkenalan, hingga akhirnya hidup bersama. Dan pada saat kehamilan istrinya, Yorichi pun mencari dokter untuk menolongnya. Tapi karena di tengah jalan, dia menolong seseorang, Yorichi pun menundanya untuk mencari dokter, hingga akhirnya saat di rumah, istri dan anaknya pun terbunuh oleh iblis sebelum dirinya sampai di rumah. Dan saat bertemu dengan pemburu iblis yang mencari iblis tersebut, Yorichi pun akhirnya memutuskan untuk menjadi pemburu iblis, kemudian mengajarkan teknik pernafasan kepada seluruh pemburu iblis yang ada. Dan kemudian karena iblis telah membunuh bawahan kakaknya Michikatsu, kakaknya pun ikut bergabung menjadi pemburu iblis. Hingga akhirnya, tak lama kemudian, di suatu tempat, Yorichi bertemu Muzan bersama Tamayo. Di sini, Yorichi bersiap-siap bertarung dengannya. Dan pada chapter 187, Muzan dan Yorichi pun bertarung. Dengan tembus pandangnya, Yorichi dapat memojokkan Muzan menggunakan teknik pernafasan mataharinya. Dan pada saat itu, Tanjiro merasa kalau Yorichi menyerang Muzan dengan teknik matahari ke-13nya. Tapi sayangnya, Muzan pun mencoba kabur dengan memecah belah menjadi ribuan pecahan daging dirinya. Tetapi, dari 1.800 pecahan daging, Yorichi hanya bisa berhasil menebas 1.500 pecahan saja. Hingga akhirnya, membuat Muzan berhasil melarikan diri dengan hanya menyisakan gumpalan daging sebesar kepala manusia saja. Di sisi lain, Tamayo yang melihat hal itu merasa putus asa karena Muzan gagal mati. Tapi dirinya berhasil hidup dan lepas dari kendali Muzan akibat melemahnya Muzan. Lalu, setelah itu, Yorichi pun mendapat kabar dari temannya bahwa kakaknya Mechikatsu telah menjadi iblis. Dan cerita tersebut membuat Yorichi merasa kalau dirinya telah gagal menjadi seorang manusia. Setelah mendengar cerita sedih dari masa lalu Yorichi, Sumiyoshi leluhur Tanjiro pun menghiburnya dengan menyuruhnya bermain dengan anaknya. Hingga akhirnya, saat menggendong anaknya, Yorichi mengeluarkan air mata dan memeluk anaknya Sumiyoshi. Pada chapter 188, di tengah pertarungan yang sengit, Muzan pun terus mengeluarkan serangan-serangannya yang mengerikan dan para Hashira pun juga terus berusaha melawannya. Tapi di pertempuran itu, tiba-tiba Mitsuri terkena serangan Muzan. Dan saat Muzan akan menyerang Obanai yang menyelamatkan Mitsuri, para Hashira pun menahan serangan Muzan dan melanjutkan pertarungan mereka. Hingga Obanai membawa Mitsuri ke tempat aman bersama pasukan lainnya untuk diobati. Dan saat Obanai akan kembali ke pertarungan, penutup mulutnya pun terbuka menampilkan bekas luka pada mulutnya. Di sini Obanai menceritakan masa lalunya, di mana rata-rata keluarganya adalah wanita, dirinya adalah anak yang spesial, hanya satu-satunya laki di keluarga itu. Sejak kecil, Obanai dikurung untuk dijadikan tumbal kepada iblis ular, yang memberikan keluarganya kekayaan dari korban-korban yang telah dibunuh oleh iblis ular tersebut. Dan pada saat itulah, mulut Obanai pun disobek oleh keluarganya agar mirip seperti iblis ular tersebut atas keinginan iblis itu. Dan setelah Obanai berhasil kabur, saat dicegat, Obanai pun ditolong oleh Hashira Api, yang membunuh iblis ular tersebut dengan cepat. Dan keluarganya pun semuanya telah dibunuh, kecuali sepupunya. Hingga akhirnya, Obanai pun memutuskan untuk menjadi pemburu iblis menyelamatkan orang-orang untuk menubus dosa keluarganya. Dan harapan Obanai adalah ingin mengungkapkan perasaannya kepada Mitsuri jika dirinya terlahir kembali menghapus darah kotor dari keluarganya. Lalu, pada chapter 188 di area perkotaan agak jauh dari tempat pertarungan Muzan, para Kakusi pun dibuat repot menahan warga yang ingin melewati dan penasaran dengan getaran dan ledakan yang terjadi di tengah kota tersebut. Di sisi lain, kucing Tamayo yang terjebak puing-puing ditolong Kakusi langsung pergi ke pertempuran dengan tasnya. Kemudian, di pertempuran Muzan, Obanai yang telah kembali ikut bertarung melawan Muzan lagi dan memotong serta menendang tangan Muzan agar tidak regenerasi. Di sini, Obanai terus berusaha menahan Muzan. Tapi sayangnya, di tengah pertarungan tersebut, para Hashira yang terkena serangan Muzan mulai teracuni dan memuntahkan darah. Dan di tengah-tengah pertarungan itu, tiba-tiba kucing Tamayo langsung melompat dan muncul di udara melemparkan suntikan obat penawar racun Muzan untuk sementara dan sedikit menyembuhkan efek racun dari darah Muzan. Sehingga membuat para Hashira bisa lebih aktif bertarung lagi. Tapi, dengan itu, Muzan langsung merasa kesal dengan Tamayo karena terus mengganggunya, hingga membuat Muzan menyerang semua Hashira hingga menghasilkan banyak kawah-kawah dengan pusaran cambuknya. Dan pada saat itu, dengan gigihnya, Obanai yang mengetahui kalau sebelumnya Muichiro bisa menciptakan pedang merah pun, tiba-tiba di sini Obanai langsung mendapatkan tanda pemburu iblisnya pada lengan kirinya serta pedang merahnya. Kemudian, pada chapter 190, Obanai yang seketika lengah dengan cepat dapat menghindari serangan Muzan sambil melompat. Saat para Hashira dan Muzan terus bertarung, Muzan pun merasakan lengannya terputus lagi dengan tebasan yang kasar oleh pedang bergerigi. Dan saat Muzan menyadari ada orang lain di tengah pertarungan, dengan cepat Muzan langsung menyerang mereka, sehingga Kanao Zenitsu Inosuke yang menghilang dengan jimat menampakkan dirinya. Kemudian, mereka bertiga pun ikut bergabung dengan para Hashira untuk melawan Muzan dengan menggunakan kertas jimat penghilangnya. Dan di tengah pertarungan tersebut, Giyome, Sanemi, dan Giyu pun akhirnya menggunakan teknik pedang merah mereka dengan membenturkan Nichirin dengan Nichirin. Dan kemudian, burung gagak pun memberi informasi bahwa matahari akan terbit 1 jam 3 menit lagi. Dan pada chapter 191, di tempat Tanjiro, Yushiro yang telah diselamatkan pun terus menyuntikkan obat yang banyak kepada Tanjiro untuk menyembuhkannya. Yushiro merasa, walaupun denyut nadinya lemah, tetapi genggamannya terhadap pedang sangat kuat, yang membuktikan kalau tekad Tanjiro sangat kuat. Dan saat Yushiro merasa denyut Tanjiro makin melemah, tiba-tiba genggaman Tanjiro semakin kencang, dan Tanjiro pun langsung terbangun. Di sisi lain, Kakushi pun mengintip pertarungan para pemburu iblis melawan Muzan. Di pertarungan itu, walaupun berkali-kali Muzan terpotong, tubuhnya hancur oleh Gyomei, dia tetap dengan cepat beregenerasi kembali. Bahkan walaupun Sanemi menebas Muzan sambil menghilang, Muzan tetap dengan cepat beregenerasi. Lalu, karena bertambahnya jumlah pertarung di sisi pemburu iblis, Gyomei memiliki waktu untuk mempersiapkan dirinya lagi, hingga akhirnya Gyomei bisa melihat tembus pandang ke tubuh organ vital Muzan yang banyak. Dan Gyomei juga merasa, jika dirinya dan Hashira lainnya mengetahui letak organ vital Muzan dan menyerangnya secara bersamaan, Gyomei yakin kalau mereka bisa mengalahkan Muzan. Tapi saat Gyomei memerintahkan para Hashira untuk memfokuskan pengelihatan mereka pada Muzan, agar bisa tembus pandang, saat seketika Obanai bisa melihatnya, tiba-tiba dengan cepat Muzan langsung mengguncang area pertarungannya menyerang seluruh pemburu iblis secara bersamaan. Hingga seluruh Hashira dan pemburu iblis lainnya yang menyerang Muzan terpental dan terluka sangat parah hingga tak sadarkan diri. Tetapi di sisi lain, Kanao yang berhasil selamat dari serangan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa terdiam ketakutan saat Muzan akan membunuhnya. Tetapi saat Muzan akan melayangkan serangan kepada Kanao, tiba-tiba Tanjiro pun langsung menebas tangan Muzan dengan pernafasan mataharinya dan menyelamatkan Kanao. Lalu saat Tanjiro muncul dengan kebangkitannya bertemu dengan Muzan, di sini Muzan merasa kalau sekarang akan sulit membedakan iblis di antara dirinya dan Tanjiro. Bahkan saat Muzan melihat bayangan Yorichi pada Tanjiro, Muzan merasa merinding saat melihat Tanjiro. Dan Tanjiro pun mengajak Muzan untuk menyelesaikan pertarungannya. Lalu di chapter 192, kembali pada masa lalu leluhur Tanjiro, di sini Tanjiro merasa di mimpi itu setelah dirinya mendapat penjelasan ratusan kali, dan saat melihat Yorichi memperagakan jurusnya dengan akurat, Tanjiro sadar kalau gerakan teknik matahari miliknya terlihat sia-sia, karena adanya sedikit perbedaan sudut pergelangan tangan, dan pada pergerakan kaki interval antara nafasnya. Dan saat Tanjiro melihat Yorichi memeragakan jurusnya, karena permintaan Suyako istri Sumiyoshi, Tanjiro merasa kalau leluhurnya memperhatikan dan mengingat gerakan Yorichi tersebut dengan sangat baik. Dan karena itu Tanjiro juga paham alasan jurus pernafasan matahari dijadikan tarian adalah karena gerakannya saat Yorichi mengayunkan pedang lebih mirip seperti roh. Lalu saat Yorichi akan pergi, dia pun memberikan antingnya kepada Sumiyoshi, dan Sumiyoshi pun sadar kalau Yorichi tidak akan datang kembali lagi. Dan saat Yorichi pergi, Sumiyoshi pun merasa sedih dan memutuskan mengatakan kepadanya, kalau keluarganya akan meneruskan apa yang telah diwariskan Yorichi, yang mana Sumiyoshi akan mewariskan anting dan teknik pernafasan matahari pada keturunannya. Lalu karena kedua belas jurus matahari telah diwariskan dengan akurat, walaupun ratusan tahun berlalu, Tanjiro semakin yakin saat melihat wujud Muzan, jurus ketiga belas yaitu pergerakan serangan jurus dari 1 sampai 12 adalah jurus yang cocok untuk mengalahkan Muzan. Lalu dengan tekad yang kuat, dengan sigap Tanjiro pun berjuang untuk mengalahkan Muzan dengan teknik mataharinya, dan pertarungan pun dimulai. Di sini sambil bertahan, Tanjiro terus menyerang Muzan dengan teknik mataharinya secara beruntun, perlahan demi perlahan, secara terus menerus, hingga membuat Muzan melihat bayangan Yorichi pada Tanjiro. Tapi karena kesal, lagi-lagi Muzan pun mengeluarkan serangan yang sama saat mengalahkan seluruh Hashira sebelumnya untuk menyerang Tanjiro. Namun Tanjiro dapat meminimalisir serangan tersebut. Dan Tanjiro yakin kalau teman-temannya kalah akibat dari 8 tentakel yang dilihatnya muncul dari paha Muzan yang jauh lebih cepat dari 9 tentakel yang ada di punggungnya serta tangannya. Lalu, setelah Muzan menyerang dengan tentakel pahaknya, Tanjiro yang dapat mengatasi serangan itu langsung menyerang Muzan hingga akhirnya Tanjiro mendapatkan pedang merahnya dan kembali mencoba menghubungkan ke 12 serangan-serangan teknik mataharinya. Kemudian, di chapter 193, Muzan merasa kalau pedang merah dan ayunan pedang Tanjiro tak sebanding kuatnya dengan Yorichi. Tapi, dengan tembus pandangnya, Tanjiro merasa kalau organ Muzan selalu bergerak. Lalu, di pertarungan itu Tanjiro pun sangat kesulitan untuk menyerang Muzan yang menjaga jarak dengan cambuk-cambuknya. Muzan juga merasa kalau Tanjiro sudah mulai lemah dan kemudian menyerangnya dengan seluruh cambuknya. Walaupun dirinya semakin melemah, dengan lengah Tanjiro tetap bisa menghindari serangan-serangan Muzan yang dilayangkan kepada dirinya. Dan pada saat itu, Muzan menyadari kesulitan membunuh Tanjiro dan dirinya mulai yakin kalau dia juga ikut semakin melambat seperti Tanjiro. Dan seketika Muzan sadar kalau ini adalah ulah Tamayo, sehingga pada saat itu juga dia bertanya kepada sel Tamayo yang diserapnya. Dan melihat masa lalu Tamayo, setelah melihat ingatan tersebut, Muzan pun tahu kalau obat yang dimasukkan ke dirinya adalah obat pengubah iblis menjadi manusia dan obat penuaan. Dan sekarang usia Muzan pun bertambah 9.000 tahun. Kemudian gagak pun memberitahu kalau matahari akan terbit 59 menit lagi. Dan Tanjiro pun terus menghubungkan 12 serangan pernafasan mataharinya kepada Muzan yang semakin melemah. Kemudian pada chapter 194, jauh dari pertarungan Tanjiro dengan Muzan, di sini Yushiro pun menolong kucingnya Chachamaru yang adalah iblis untuk regenerasi kembali. Lalu setelah itu, Yushiro bersama para pasukan lainnya pun berusaha menolong Hashira dan para pemburu iblis yang terluka akibat serangan Muzan. Kemudian kembali ke pertarungan, karena Tanjiro merasa serangan beruntungnya tidak cukup, dia pun berencana untuk menyerang jantung dan otak Muzan. Dan saat ingin berkonsentrasi untuk menyerang Muzan dengan tembus pandangnya, tiba-tiba pandangan Tanjiro menggelap di tengah pertarungan, hingga memaksakan Tanjiro untuk menggunakan penciumannya untuk bergerak. Tapi saat Tanjiro terpleset dan akan diserang Muzan, dia pun langsung dilindungi oleh Obanai. Setelah diselamatkan Obanai, pengelihatan Tanjiro pun kembali. Dan ternyata Obanai menyelamatkan Tanjiro tanpa bisa melihat, karena luka serangan Muzan sebelumnya, yang mana Obanai melihat dengan menggunakan pengelihatan Kaburamaru ularnya. Setelah Tanjiro sudah bisa bergerak, Muzan pun langsung mengejar Obanai untuk membunuhnya, tapi Obanai berhasil menghindar. Lalu saat Tanjiro melihat tubuh Muzan, kulit Muzan pun mulai berubah dengan banyak bekas luka tebasan. Dan pada saat itu, Tanjiro yakin, bekas luka tebasan Yorichi itu adalah titik lemah Muzan. Dan pada saat chapter 195, di sini Muzan mengatakan kalau luka-luka yang didiritanya itu adalah ulah dari tebasan Yorichi, yang terus-menerus membakar tubuhnya hingga ke dalam sel-selnya selama ratusan tahun bagaikan cahaya sinar matahari. Bahkan hingga Muzan menganggap kalau Yorichi adalah monster yang sebenarnya. Dan kemudian Tanjiro dan Obanai pun terus berjuang menyerang Muzan yang sedang melemah. Namun di tengah pertempuran itu, saat burung gagak memberitahu kalau matahari akan terbit 40 menit lagi, Tanjiro pun langsung memperingati Obanai kalau Muzan tiba-tiba melarikan diri. Dan saat berlari, Muzan melewati mayat pasukan pemburu iblis dan menginjak-injaknya hingga membuat Tanjiro kesal. Dan karena itu, dengan cepat Tanjiro melemparkan pedang-pedang bekas para pasukan yang gugur untuk menyerang Muzan. Tetapi, Muzan berhasil menghindari dan menahan pedang itu. Dan karena hal itu, Obanai pun dapat dengan mudah menusuk leher Muzan dengan pedang merahnya dari belakang. Kemudian, dengan cepat Tanjiro langsung menolong Obanai yang akan diserang Muzan, dan memberikan jimat kertas kepadanya agar bisa melihat melalui pengelihatan Kaburamaru. Namun di sisi lain, jauh dari perkotaan, Nezuko yang sudah berubah menjadi setengah manusia setengah iblis pun hampir dekat ke pertarungan. Dan pada chapter 196, saat Nezuko berlari ke arah Tanjiro di perkotaan, di sini tiba-tiba Nezuko mengingat semua ingatan masa lalunya hingga saat ini yang membuat dirinya kembali sepenuhnya menjadi manusia kembali. Kemudian, di pertarungan, selagi Tanjiro dan Obanai bertarung dengan Muzan, para Kakushi dan pemburu iblis lainnya pun sedang berusaha membantu menolong yang terluka. Dan di tengah pertarungan itu, Burung Gagak pun kembali memperingatkan kalau 35 menit lagi matahari akan terbit. Dan di tengah pertempuran tersebut, Muzan pun langsung mencoba membelah dirinya menjadi berkeping-keping. Tetapi percobaan itu pun gagal. Dan Muzan langsung sadar kalau semua ini terjadi karena ada 3 obat yang dimasukkan ke dalam dirinya, yaitu zat mengubah menjadi manusia, penuaan, dan pencegah pembelahan diri. Dan sel Tamayo pun mengatakan kalau sebenarnya ada 4 obat, yang mana yang terakhir adalah zat yang menghancurkan selnya. Lalu, pada chapter 197, Muzan merasa walaupun pedang merah para pemburu iblis saat ini sangat lemah dibandingkan Yorichi. Tetapi karena keempat obat Tamayo, serangan lemah tersebut sangat efektif pada Muzan hingga membuatnya terluka. Dan saat Tanjiro serta Obanai yang akan menyerangnya, tiba-tiba Muzan mengeluarkan gelombang kejut listrik dari mulut raksasa di tubuhnya, ke segala arah, hingga mengenai Obanai dan Tanjiro, dan menyebabkan Tanjiro terkena kejang-kejang. Dan burung gagak di area tersebut mati, hingga menyebabkan Kiriya dan dua adiknya yang tersambung dengan jimat burung gagak tersebut terluka. Di saat yang sama, Inosuke pun datang dan bertarung melawan Muzan, hingga dirinya digigit oleh tangan Muzan dari bawah tanah. Tapi Zenitsu pun datang menyelamatkan Inosuke. Dan mereka berdua pun bertarung melawan Muzan hingga kembali terluka akibat serangan Muzan. Di sisi lain, Tanjiro yang sedang terkena serangan kejut jurus darah iblis Muzan pun sedang berusaha menusuk dirinya dengan pedang merah untuk menghilangkan efek pada tubuhnya. Dan pada chapter 198, Inosuke bersama Zenitsu pun terus bangkit dan bertarung melawan Muzan yang sudah melemah. Tapi di pertarungan itu, Inosuke pun tak berdaya saat terkena serangan gelombang kejut dari Muzan. Sehingga Tanjiro yang baru pulih pun langsung menyelamatkan Inosuke dari serangan Muzan. Dan Tanjiro pun kembali menyerang Muzan dengan serangan beruntunnya hingga Tanjiro bersama-sama dengan Zenitsu dan Inosuke bertarung melawan Muzan. Bahkan sampai-sampai, Tanjiro berhasil memojokkan Muzan, menusuk Muzan ke tembok dengan pedangnya. Dan saat Tanjiro akan diserang oleh Muzan, Mitsuri pun datang dan menarik lengan serta tentakel cambuk Muzan hingga putus dengan tangan kosongnya. Dan Sanemi menebas lengan dan tentakel sebelahnya sambil menahan lengan Muzan dengan menusuk lengannya menggunakan Nichirin. Tapi saat Muzan akan menggigit kepala Tanjiro, dengan cepat Obanai mengorbankan dirinya untuk melindungi Tanjiro untuk menahannya agar terkena sinar matahari terbit. Lalu pada chapter 199 saat Muzan gagal menggigit Tanjiro, dia langsung menyadari kalau matahari sudah terbit dan langsung mengeluarkan serangannya hingga membuat Sanemi dan Obanai terpental serta Mitsuri yang pingsan. Dan Tanjiro kehilangan tangan kirinya. Dan pada saat itu sambil diserang oleh Muzan dengan gelombang kejutnya, Tanjiro terus berusaha untuk mengembalikan pedangnya yang menusuk Muzan menjadi warna merah. Hingga tiba-tiba Giyu datang dan menggenggam pedang Tanjiro dengan kuat menahan pedang tersebut dari tubuh Muzan hingga kembali merubah pedangnya menjadi merah dan membuat Muzan memuntahkan darah. Di saat yang sama saat matahari terbit, sinarnya pun langsung membakar tubuh Muzan. Dan pada saat itu, Muzan pun langsung merubah dirinya menjadi bayi raksasa dan membuat Tanjiro terserap ke dalam tubuhnya. Dan Muzan yang berusaha mencari tempat perlindungan dari sinar matahari pun langsung berusaha dicegah oleh para pasukan pemburu iblis untuk memperlambatnya dengan melemparkan barang-barang dan menabrakkan apapun kepada Muzan. Dan para hasi rakyang masih mampu berdiri pun juga ikut menolong dengan menyerang Muzan menggunakan serangan pernafasan serta menahannya agar tetap di bawah sinar matahari. Hingga akhirnya, serangan Tanjiro dari dalam membuatnya semakin melemah. Dan Muzan pun akhirnya hangus terbakar oleh sinar matahari dan kemudian Muzan pun mati. Nah, demikian adalah pembahasan alur cerita pertarungan Muzan melawan seluruh para pemburu iblis Ark Matahari Terbit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!